Andrea Dovizioso mengalami crash saat menjalani hari kedua tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Disebutkan kalau Dovizioso mengalami kecelakaan saat turun pada sesi pagi hari Andrea Dovizioso menjadi korban pertama sirkuit Pertamina Mandalika ini Dia mengalami crash cukup keras yang membuat motornya hancur berantakan Tidak disebutkan dengan jelas penyebab crash yang dialami Raider asal Italia itu Doviz sempat terguling-guling di gravel dan kepalanya terbentur Namun dipastikan dia dalam kondisi baik Bagian depan motor Yamaha EZM1 milik dia nyaris tak terbentuk lagi Sementara fairingnya sudah hancur Bagian belakang baju balapnya juga terlihat mengalami kerusakan parah Dovizioso kini berusia 35 tahun terlihat menumpang motor untuk kembali ke pedag timnya